Hai semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan buat review lagi Dan untuk kali ini aku bakalan review dari produk Wardah yang lagi booming Yaitu adalah Wardah Perfect Bread Tone Up Cream Yaitu yang cerah seger seketika Dan ini dia adalah packaging dari Wardah Perfect Bread Tone Up Cream Dan oke langsung aja aku bakalan review dari packagingnya dulu ya Untuk packagingnya, jika kalian membeli Wardah Perfect Bread Tone Up Cream ini Yang stripping seperti aku ini Kalian akan mendapatkan box seperti ini Dan untuk bagian depannya, ini ada tulisannya Wardah Perfect Bread Tone Up Cream Cerah Seger Seketika Ini ada tulisannya Break Now Ini ada tulisannya dengan 7 White Active Pictures Ride Powder Ini dia Dan untuk boxnya sendiri, ini boxnya warnanya putih dan biru laut Ini aku suka banget, ini kelihatan seger banget Dan untuk bagian sampingnya, seperti biasa ini ada keterangannya Dan keterangannya bakalan aku bacakan Yaitu Wardah Skin Innovation mempersembahkan inovasi terbaru Krim mencerah wajah seketika seperti menggunakan make up Bantu menjadikan tampak lebih cantik Cerah seger seketika sekaligus terasa lebih lembut Wardah Perfect Break Tone Up Cream Dengan multiaksi bantu Yang pertama adalah menjadikan kulit wajah cerah seger seketika Sejak kali pemakaian pertama Yang kedua adalah melindungi kulit dari sinar matahari Yang ketiga adalah menyamarkan oda hitam dan bekas jerawat Yang keempat adalah membuat kulit tampak lebih halus dan lembut Meratakan rona kulit Untuk selanjutnya adalah membuat kulit lebih nyaman dengan formula yang mudah meresap Dan untuk selanjutnya adalah melambabkan kulit Menurut aku untuk keterangannya, ini keterangannya lengkap banget Dan untuk packaging lengkapnya, kalian bisa lihat berikut ini Nah itu dia adalah detail packaging dari Wardah Tone Up Cream Yang stripnya pink seperti punya aku ini Dan untuk selanjutnya aku akan langsung aja buka Nah ini dia adalah isi dari boxnya tadi Dan ini adalah kemasan dari Wardah Perfect Break Tone Up Cream Ini dia Ini seperti kardusnya tadi Ini warnanya putih dan biru laut Jadi ini warnanya suka banget, seger banget Ini adalah warna khasnya Wardah Dan untuk covernya ini juga sama seperti kardusnya tadi Ini bisa kalian lihat Dan untuk bagian belakangnya ini sama juga seperti boxnya tadi Dan untuk Wardah Perfect Break Tone Up Cream ini Ini bentuknya tuh Dan oke langsung aja aku bakalan buka Nah ini dia adalah dalamnya Wardah Tone Up Cream Ini bisa kalian lihat Untuk bagian lubangnya ini menurut aku juga tidak terlalu besar Juga tidak terlalu kecil Jadi menurut aku ini pas banget Oke kemudian langsung aja aku bakalan review dari teksturnya ya guys Ini dia Ini dia adalah tekstur dari Wardah Tone Up Cream Ini warnanya kayak putih ke pink gitu Kemudian langsung aja aku bakalan coba oleskan ke tangan aku Ini menurut aku ini teksturnya lembut banget Aku suka Dan untuk dipakai di tangan menurut aku ini ada sensasi dinginnya Dan untuk baunya ini baunya harum banget Jadi aku suka banget Dan ini dia setelah aku oleskan ke tangan aku Ini hasilnya putih banget Dan kemudian langsung aja aku bakalan langsung aplikasikan ke muka aku Biar kalian tau bagaimana Wardah Tone Up Cream ini Jika dipakai di kulit sepul matang seperti aku Oke langsung aja aku bakalan langsung aplikasikan di muka aku Tapi aku bakalan aplikasikan setengah dulu di wajah aku Ini aku suka banget sama aromanya Ini aromanya wangi banget Menurut aku seger banget Oke ini dia Kemudian aku langsung coba bakalan blend Nah ini dia aku sudah mengaplikasikan Wardah Perfect Bread Tone Up Cream ini Di wajah aku sebelah kanan Ini bisa kalian lihat perbedaannya Antara wajah aku yang sebelah kanan dan sebelah kiri Sebelum dan sesudah aku memakai Wardah Tone Up Creamnya Oke kemudian langsung aja aku bakalan review dari Wardah Tone Up Cream ini Menurut aku jika kalian lihat dari perbedaannya sebelah kiri dan sebelah kanan Ini bisa kalian lihat Untuk wajah aku yang sudah aku pakein Wardah Tone Up Cream ini Ini wajah aku lebih cerah Lebih glowing dan menurut aku lebih segar Dan untuk wajah aku yang sebelah kanan Ini bisa kalian lihat Ini wajah aku itu gak glowing Gak cerah dan menurut aku itu agak kusam Jadi untuk perbedaannya Ini perbedaannya menonjol banget menurut aku Dan untuk bagian kantung matanya Ini menurut aku kantung matanya lumayan tertutup Dan untuk ini kantung mata aku ini Yang sebelah kiri yang belum aku pakein Wardah Tone Up Cream ini Kantung mata aku itu masih terlihat Dan menurut aku ini cukup bagus Untuk putihnya produk ini Menurut aku ini juga tidak terlalu putih banget di wajah aku Ini bisa kalian lihat Menurut aku untuk cerah dan glowingnya Ini masih glowing dan cerah yang natural gitu Dan mudah meresap di kulit Jadi aku suka banget Dan aku bakalan langsung aja Kasih Wardah Tone Up Cream di wajah aku yang sebelah kiri Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia Aku sudah selesai mengaplikasikan Wardah Tone Up Cream ini Ke seluruh wajah aku Dan aku bakalan langsung aja Tarik kesimpulan dari review hari ini ya guys Ini aku suka banget sama Wardah Perfect Break Tone Up Cream ini Ini aku bener-bener suka banget Menurut aku ini hasilnya bener-bener Cerah seger seketika Seperti yang ada di belakang Kemasan ini Dan yang paling terpenting Wajah aku itu tidak kelihatan kusam Dan yang paling aku suka dari produk ini Produk ini tuh Untuk hasilnya itu glowing dan cerah Kalau kalian mau memakai Wardah Perfect Break Tone Up Cream ini Kalian bisa langsung aja pake seperti aku ini Atau kalian bisa Pakai sunscreen terlebih dahulu Jika kalian tidak mempunyai sunscreen Kalian bisa langsung aja pake Karena menurut aku ini SPFnya Sudah lumayan tinggi Ini SPF 25 Jadi lumayan banget Untuk menangkal sinar matahari Secara langsung Jadi Ini juga udah bagus banget Dan untuk segera informasi aja Untuk harganya Ini cuma 20 ribuan Jadi Ini menurut aku Dengan harga yang 20 ribuan Ini hasilnya itu Bagus banget Aku suka Ini di wajah aku Juga tidak terlalu putih Ini hasilnya cerah dan glowing Dan ini aku bener-bener suka Dan ini menurut aku Harganya juga ramah banget Di kantong Nah segitu aja review dari aku Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian merequest Untuk video aku selanjutnya Bisa komen di bawah Dan jangan lupa juga share Ke temen-temen kalian Yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel aku ini ya Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Jangan lupa like